Seorang ibu dan anak laki-lakinya ditemukan tewas dalam kondisi tinggal kerangkanya saja. Kejadian ini terjadi di perumahan Bukit Cineire, Depok, Kamis 7 September 2023. Namun, tampaknya kasus ini mengingatkan kita pada kasus penemuan satu keluarga yang tewas di Kalideres pada 2022 silang. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Henki Hariadi juga membenarkan kemiripan kedua kasus tersebut. Kira-kira, apa saja kemiripan kedua kasus itu? Pertama, kemiripan kedua kasus ini terletak pada kondisi jasad saat ditemukan. Pumas Polres Depok menyebut, ibu dan anak itu diduga tewas beberapa pekan sebelum akhirnya ditemukan. Hal ini sama dengan kasus di Kalideres, di mana jasad empat anggota keluarga ditemukan warga beberapa bulan setelah kejadian. Selanjutnya, kedua kasus ini sama-sama terungkap dari kecurigaan warga setempat karena sudah lama tak melihat penghuni rumah. Satpam Perumahan Bukit Cineire mengaku, terakhir melihat kedua ibu dan anak itu pada pertengahan Juli 2023. Ada pun penemuan mayat di Kalideres, pertama kali diketahui atas kecurigaan petugas PLN yang tengah memeriksa listrik rumah tersebut. Berdasarkan kesaksian tetangga, ibu dan anak Bukit Cineire terkenal cukup misterius. Keduanya bahkan dikabarkan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Padahal, sang ibu sudah tinggal di perumahan itu sejak tahun 1986-an. Perilaku yang sama juga dilakukan oleh empat anggota keluarga yang ditemukan tewas di Kalideres. Mereka juga dikabarkan menjadi keluarga yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Terima kasih telah menonton!